Proses persalinan bayi biasanya dilalui wanita dengan didampingi suami. Namun tidak bagi wanita satu ini yang curhatannya viral. Suaminya tidak mau mendampinginya saat melahirkan dan mengasani bayi mereka. Wanita yang bernama Nur Sufya Johari ini viral usai mencurahkan rasa sedih karena nasib rumah tangganya di TikTok Nur Sufya Johari. Dalam unggahannya, Nur Sufya mengaku sedang berada di rumah sakit sambil menanti kelahiran. Nur Sufya atau Akrab disapa Cik Pia dalam curhatannya merasa iri ketika melihat ibu-ibu lainnya yang ditemani suami mereka. Sedangkan dia hanya seorang diri tanpa didampingi suaminya. Walaupun sedih dengan nasibnya, Cik Pia mengaku menerima segala ujian yang diberikan kepadanya. Dia berusaha kuat demi buah hati tercinta dan keluarga yang setia menunggu kepulangannya di rumah. Dan meskipun hubungannya dengan suami tidak baik, Cik Pia memberanikan diri meminta suaminya untuk datang ke tempatnya menjalani persalinan. Dia ingin sang suami mengasani bayi mereka yang baru lahir. Namun saat dihubungi suami Cik Pia tidak memberikan respon apapun. Dia pun menangis karena suaminya tak mau mengasani buah hati mereka. Cik Pia menjelaskan suaminya juga tidak memberikan nafkah, sementara dia sendiri tidak mempunyai pendapatan. Dalam unggahannya, Cik Pia memohon agar warganet memberikannya doa agar dirinya bisa kuat dan tabah menghadapi ujian. Curhatan Cik Pia ini sudah ditonton lebih dari 4 juta penonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!